Aduh, kalau ngeliat belakangan ini gitu ya Bram ya, jadi pusing tau nggak? Apa-apa tuh mahal deh kayaknya sekarang. Aduh, ini kayaknya kamu terlalu overthinking. Mendingan daripada kita terlalu banyak mikir, stres gimana kalau kita pelariannya dengan kulineran. Ah, gitu. Jadi setelah overthinking, menghibur diri dan self-reward gitu ya. Ah, bener banget. Oke, nah ini juga ada informasi nih. Bagi Anda yang berencana ke Palembang, mungkin bisa mencoba ragam kudapan khas di sana yang tidak kalah nikmat selain PMP tentunya. Di antaranya Srikaya Ketan, Gandus, dan juga Tekwan. Waduh, ini lapar ya. Ini buat sarapan apa? Buat makan siang. Benar, pikul ya. Kita lihat aja dulu ya. Palembang memiliki ragam jajanan khas yang memanjakan lidah. Seperti Srikaya Ketan, kue ini cocok menjadi kudapan karena rasanya yang manis dan legit. Bahan-bahan untuk membuatnya adalah telur, gula, santan, vanili, dan sedikit garam. Bahan-bahan tersebut dikocok hingga menyatu dan diberi pewarna dari daun pandan. Sebelumnya juga disiapkan ketan putih dan dicetak di dalam kap plastik. Di atas ketan itu dilapisi adonan Srikaya hijau dan dikukus selama 10 menit atau hingga matang. Ketika dihidangkan, kue ini diberi potongan daun pandan yang memiliki aroma khas. Siapapun yang menyantapnya akan merasakan tekstur ketan yang pulen dan lapisan serikaya yang manis, gurih, dan lembut. Penganan lainnya adalah Gandus yang bisa kamu coba saat main ke Palembang. Gandus adalah kue yang memiliki cita rasa gurih dan pedas. Bahan pembuatannya adalah tepung beras, tepung sagu, garam, bawang putih, dan santan kental. Semua bahan dicampur jadi satu, dimasukkan ke cetakan, dan dikukus selama 20 menit. Setelah matang, ditaburi beragam isian topping seperti bawang goreng, daun seledri, ebi, dan irisan cabai merah. Selanjutnya adalah tekwan. Makanan khas Palembang ini tampilannya hampir menyerupai bakso. Terbuat dari campuran ikan dan tepung sagu yang dibentuk gulat atau sedikit keriting, tekwan disajikan bersama kaldu udang yang gurih dan diberi pelangkap seperti jamur kuping, bihun, atau soun. Selain itu juga, diberi taburan bawang goreng dan potongan daun bawang. Rasa tekwan yang gurih karena campuran ikan gabus sangat cocok disantap untuk menghangatkan badan. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau. Seri kaya ketan dan kue gandus sebesar 5.000 rupiah per potongnya, sedangkan satu porsi tekwan dihargai 12.000 rupiah. Rida orang Palembang itu sama kayak rida orang Jawa. Jadi dia tidak terlalu manis tapi gurih. Jadi di sini kita sangat ada bina dengan rasa gurihnya, bukan di manisnya. Para pemburu kuliner biasanya memesan makanan yang diinginkan yang melalui daring kemudian diantar ke tujuan. Namun tak jarang ada juga yang datang langsung ke gerai untuk menikmati kuliner tersebut di tempat. Dan di sini kan kayak dari tepung beras gitu ya. Nah itu rasanya tuh lembut di mulut. Ditambah kan tadi ada kayak taburan cabai gitu. Ada juga terinya gitu. Nah itu dirasa di mulut tuh jadi gurih gitu. Jadi rasanya tuh lebih enak, lembut dan gurih. Nah, sebagai pencinta kuliner, bila berkunjung ke Palembang, kamu penasaran ingin mencoba yang mana saja? Dolo Purwanto, Beni Apriyadi, Palembang, Sumatera Selatan.